Rumah dua lantai dengan desain modern minimalis, harga di bawah 1 miliar dan cekilan per bulannya hanya 3.700.000 aja. Wah menarik banget ya, cocok untuk investasi nih. Kita sama-sama lihat yuk! Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Hari ini aku lagi ada di kawasan Suwarna, Respati, Cikupat, tepatnya di kluster Arsta yang dibangun di atas lahan seluas 7 hektare dengan total unit 518 ya teman-teman. Nah ini aku udah berdiri depan show unitnya yang tipe paling besar yaitu ukuran 8x10 dengan luas bangunan 82 meter persegi. Nah desainnya cantik sekali yang pasti kekinian ya teman-teman. Terus ada warna coklat-coklatnya supaya lebih hangat kesan rumahnya. Dan di sini kalian bisa lihat ada area karpot muat dua mobil, tinggal kalian tambahin kanopi aja. Terus di sini juga masih dapet taman untuk penghijauan kalian yang pasti akan membuat cantik pasatnya juga. Dan di sini juga ada teras kecil yang bisa kalian jadikan tempat duduk atau mau taruh rak sepatu itu bisa banget ya teman-teman. Dan langsung ada pintu masuknya. Nah dalam layoutnya seperti apa? Kita langsung masuk aja yuk! Wah ternyata nanti kalian juga udah dapet smart door lock, smart home dan CCTV loh teman-teman. Keren banget ya! Nah begitu masuk di sini ada area living room yang langsung menyatu dengan area dining ya teman-teman. Dan di sini area juga masih cukup luas dengan pencahayaan yang bagus karena masih ada jendela. Dari pintu masuk tadi itu kanan-kiri semua jendela dan jendelanya bisa dibuka ya teman-teman. Jadi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan bukan masalah. Dan ini jarak ke TV-nya dari sofanya juga masih oke banget. Terus di belakang aku ini langsung ada tangga yang menuju ke lantai dua. Dan di sini di sisi samping aku ini adalah di bawah tangganya. Nah ini bisa jadi ide kalian nih teman-teman dibikin lemari pajangan atau dibikin tempat kulkas seperti ini. Yang pasti lebih praktis dan tatakan ruang kalian akan lebih bagus flow-nya. Nah di sini dari area living room itu di samping belakangnya itu ada area dining nih teman-teman yang cukup besar. Nah kalian bisa desain seperti ini juga ya seperti yang di show unit. Jadi yang di show unit itu bisa jadi contekan kalian kalau kalian mau desain rumah kalian pastinya. Nah ini bagus sekali kenapa? Karena pencahayaannya sampingnya itu jendelanya udah gede banget ya teman-teman. Jadi di sini di area dining udah cukup sekali terangnya. Yang pasti sirkulasi udara udah bagus. Kemudian dari area dining ini ada pintu ke belakang yang fungsinya bisa untuk cross ventilation juga nih teman-teman. Selain pencahayaan jadi sirkulasi udara kalian tetap bagus. Nah ini kemana? Ini ke dapur kotor. Jadi dapur kotornya tuh di belakang jadi gak mengganggu sirkulasi udara di dalam rumah kalian. Nah ini adalah ilustrasi buat teman-teman nanti mau bikin dapur ya teman-teman. Nanti kalian akan dapet dapur standar tapi nanti kalian bisa desain seperti ini pastinya. Kemudian di sampingnya itu langsung ada taman yang masih cukup luas nih teman-teman. Bisa kalian jadikan tempat duduk-duduk maupun tempat-tempat santai ya teman-teman. Namun ini yang untuk roosternya kalian pacang sendiri juga. Atau kalian bisa desain mau tutupin lagi pintunya juga masih oke banget ya teman-teman. Nah dari sini masih ada satu kamar tidur di lantai satu dan juga satu kamar mandi yang persis di sebelahnya ya teman-teman. Posisinya persis di belakang area dining room. Ini aku lagi menuju ke sana dan langsung melihat area kamar mandinya. Nah kamar mandinya juga sudah lengkap ada toilet, area shower, wastafel dan sudah ada ventilasinya. Terus di sini kalian bisa lihat di kanan aku ada jendela besar yang mengarah view-nya ke taman belakang kalian yang untuk menyinari area sini. Jadi pencahayaannya bagus juga ya teman-teman. Dan ini kamarnya juga cocok banget untuk kamar tidur tamu, untuk area untuk kamar bermain anak-anak ataupun mau dibikin area untuk kerja kalian ya teman-teman. Dan di sini sudah dapet jendela juga untuk pencahayaan alami. Jadi sirkulasi udara pencahayaan bukan masalah. Terus lantainya itu untuk kamar itu sudah pakai HT dengan motif kayu ya teman-teman. Jadi memang dibedakan dengan lantai di lantai utama depan kalian. Nah sekarang aku mau menuju ke lantai dua karena di atas masih ada tiga kamar tidur yang akan kita lihat sama-sama. Ikutin aku terus ya. Sampai di lantai dua ini aku lihat pencahayaannya masih bagus sekali ya teman-teman. Karena tadi di tangga aja sudah ada jendela dan sirkulasi udara untuk pencahayaannya. Jadi tetap terang. Terus sudah gitu di lantai dua ini tetap dapet jendela yang view-nya ke taman belakang kalian. Ini untuk pencahayaan di sini supaya nggak terang. Jadi rumah ini kalau menurut aku akan pasti lebih menghematkan listrik kalian karena sirkulasi udara dan pencahayaannya udah bagus sekali. Nah di lantai dua ini ada tiga kamar tidur nih teman-teman. Satu kamar tidur utama, dua kamar tidur anak, dan satu kamar wedding sharing. Nah di sini itu sudah ada kamar tidur anaknya. Yang desainnya menurut aku manis banget dan ini cocok untuk anak perempuan ya dengan tone warna seperti ini. Namun menurut aku luasnya juga masih oke ya buat satu single size bed, ada area wardrobe, dan juga meja belajar. Dan di sini juga dapet jendela yang pasti untuk pencahayaan alami. Kemudian persis di sampingnya itu merupakan kamar tidur anak kedua. Nah ini desainnya kalau di show unit lebih buat anak yang lebih kecil sih teman-teman. Tapi masih manis juga karena ini desainnya menurut aku fungsional ya. Jadi ada bed di atasnya, dibawa dibikin tempat penyimpanan, Terus ada meja belajar, dan di sini ada jendela yang view-nya ke depan rumah. Yang pasti untuk pencahayaan rumah kalian yang di kamar ini tetap bagus. Dan di depan sana itu sampingnya langsung ada satu kamar wedding sharing. Yang udah lengkap juga, udah ada toilet, wash table, area shower. Dan juga sudah dikasih ventilasi udaranya, dan udah ada instalasi untuk water heater. Kemudian di seberangnya kamar tidur anak-anak, ini adalah kamar tidur utamanya nih teman-teman. Nah ini dia nih, luas banget ya teman-teman. Untuk kamar tidur utama sih menurut aku oke banget. Karena ini buat king size bed dengan nakas kanan-kiri. Terus di sini kalian dapet jendela nih teman-teman. Untuk pencahayaan dan jendelanya bisa dibuka untuk sirkulasi udara juga. Yang pasti kalau kalian berdiri di sini sambil memandangi jendela, Sambil nyari sirkulasi udara itu pastinya bagus sekali. Karena kluster asta juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas ya teman-teman. Yang pasti pencahayaan sirkulasi udara, desain rumah, layoutnya juga udah keren banget. Nah ini worth to buy banget sih menurut aku. Dan di sini sudah ada 3 tipe rumah nih teman-teman. Ada 8x10 seperti aku review ini, 7x10 dan 6x10. Bedanya hanya di jumlah kamar tidurnya aja. Rumah compact dengan desain minimalis dan layout yang nyaman ini menurut aku cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari rumah pertama ataupun buat para investor yang mau investasi ya. Karena harganya masih sangat affordable. Udah gitu di depan kluster asta sendiri nantinya akan ada Asta Arcade untuk ruko-ruko komersial. Wah seru banget ya. Terus di dalam kluster asta ini sudah ada fasilitas lapangan basketry on tree, lapangan badminton, sampai dengan children playground dan security system 24 jam. Pokoknya udah lengkap dan di sini ada 3 tipe rumah nih teman-teman. Seperti aku mention tadi. Ada 6x10, 7x10 dan 8x10. Bedanya dengan tipe yang paling kecil adalah untuk tipe yang paling kecil di lantai atasnya tuh hanya ada 2 kamar. Jadi total kamar tidurnya ada 3. Nah untuk yang 8x10 yang aku review kali ini, ini totalnya ada 4 kamar. Nah starting price-nya juga hanya di 700 jutaan saja dan semua tipenya masih di bawah 1 miliar. Hanya khusus sampai di Desember 2022 ini. Jadi buruan langsung hubungi nomor yang ada di description box di bawah ya biar gak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Saya Fina Saputra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya.